Intro Halo semuanya, pasti kalian udah tau dari intro video ini Kalau sekarang aku lagi di kebun buah bangunan teman-teman Jadi aku kesini udah 4 kali mungkin Dan hari ini aku sama temenku Sidney, ini dia Kamu dari mana? Aku dari Bali, dan hari ini kita akan mengeksplor hutan, pinus, dan kebun buah Sidney dari Bali, aku gak tau ya aku pernah vlog sama dia di Bali apa enggak Tapi ya dia aslinya juga kupang, tapi dia tinggal di Bali Dan bagi kalian yang dari luar Jogja, pasti kalian tau tentang tempat ini ya Tapi kalian pasti mau tau sih yang sebelumnya di tempat ini kayak gimana Selain di foto-foto yang bagus yang kalian lihat itu Jadi kalau kalian mau tau, tonton terus video ini Info pertama teman-teman, jadi jalan kesini tuh tanjakan banget Jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang bagus Kalau enggak pasti susah naik ya Jadi ini dia kompleks untuk parkir mobil Kayak gini Dan ini dia pemandangan pertama kita teman-teman Jadi orang gak sengok foto disini Dan aku gak mungkin ya kesini untuk foto-foto lagi Aku belum yakin Dan yang pasti aku disini bakalan jadi fotografernya dia Fotografer handam saya Dan dia setiap meter itu mau minta foto Itu yang buat aku stress Aku sering bilang kayak orangnya Kenapa mereka gak nikmatin aja Tapi temanku enggak Aku suka nikmati foto Daripada video Jadi hari ini agak lebih rame dari biasanya Karena ini hari libur Nyepi Dan dia ke Jogja Karena dia mau kabur dari Nyepi Dan tidak ada sinyal internet disana Listrik juga gak ada Dia kabur Setelah 100 kali foto Akhirnya kita bisa pindah ke spot berikutnya Dan disini juga ada warung-warung gini teman-teman Jadi kalau kalian mau datang Belum makan kalian jangan khawatir Ada jus juga Dan ini spot yang kedua Ada tulisannya tentang ini Puncak kebun buah bangunan Disini tuh ada banyak kasih begitu teman-teman Dan kita gak perlu bayar Karena itu gratis Disana 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 Ya itu ada banyak banget Jadi sekarang kita mau spot kedua Backgroundnya Kali Sesuatu Kali apa itu? Kali sesuatu Disini harus pakai Oh jasa foto Bayar sukarela Dari hp Oke Tapi dia udah bawa aku fotografer Dan gratis Ini dia jasa fotonya Jadi kalau kalian solo traveler Jangan khawatir Ini dia spot terkeren disini Dan ini dia spot yang berikutnya Udah ada jembatan ini Lewat jalan kecil ini Kalian lihat Dan turun ke bawah Oke teman-teman Jadi sekarang kita mau turun ke bawah Dan kalian lihat jalurnya ini Tapi ini belum terlalu sih Oke jadi kita baru sampai di wisata Seri Bupatu Dan disini kita bayar 2.500 per orang Dan parkirnya 2.000 rupiah Dan aku pernah buat video disini Sama adeku putri Tapi waktu itu pakai bahasa sabu ya Tapi kalau kalian melihat aku ngomong bahasa sabu Kayak gimana Kalian bisa klik-klik Yang ada di atas sini Ya yang keluar itu Sini Di Jawa sini Batu 7 orang jadi tempat foto Iya batu karena bagus Ini Ini sekpe rumah banyak Dan disini itu ada Rumah hobi teman-teman Tapi itu Saya kecil ini Kayak gini Oh kalian sebenarnya bisa masuk ke dalam Masih cuma banyak orang yang foto-foto Dan aku gak mau bambu Oh ada disana juga Disini juga Aku gak disini gak foto-foto Aku gak ada foto ya Dari tadi emang gak ada foto Tapi aku suka sama tempatnya Karena ini adem banget Teman-teman jalan-jalan disini Berasa kayak pulang kampung ya Tanah merah Tanahnya merah Karena kalau di rumahku itu tanahnya merah Cuman kita udah ditambahin tanah putih gitu Jadi gak merah lagi Oke jadi itu dia yang bisa kalian lihat di wisata Songo Langit Atau wisata Seribu Batu Dan sekarang kita lanjut ke yang berikutnya Hutan Pinus Oke jadi sekarang kita udah pindah ke kebun Eh hutan pinus bangunan Dan kita masih mau makan dulu Karena dia mau jas itu ya Saking banyaknya foto Saking banyaknya foto Sampai HPnya mati Sekarang baterainya habis HPnya mati karena itu terlalu panas Ini dia makanan kita Kita ambil yang indomie goreng Itu 8 ribu Ini dia mie kita Indomie ada telur goreng Oke teman-teman Jadi ternyata disini tuh ada acara pernikahan Kalian lihat Happy wedding Disini Dan ini Gatau itu tamu keundangan Kayaknya bukan sih Tapi ya sekarang kalian tau bahwa disini bisa untuk ada acara kayak gitu Kayak gini Only invitation Terus kita bisa masuk atau apa Bisa dong Kita nabang aja Jadi ini dia lokasinya teman-teman Kalian lihat itu disitu Wow Cantik ya Orang lewat Ya sekarang aku sembunyi di Bali Tembok ini Oke teman-teman Jadi itu dia sekilas tentang tempat wisata Yang ada di daerah Imogiri Oke sekarang aku beri depan kos aku Jadi itu agak berisik banget Setelah edit video ini Aku baru sadar Kalau aku gak buat penutup dari video ini teman-teman Sekarang rambut aku pendek Kalian pasti kaget Tadi peduli Jadi tempat-tempat wisata itu Biaya masuknya memang murah Tapi Kalian kesana Kalian gak bisa harapin banyak Karena tempat wisata itu Emang tujuannya Jadi ke tempat wisata itu Kalian gak bisa ngarepin banyak Karena Kalau kalian kesana itu Tujuannya cuma untuk Selfie Jadi kalau kalian punya hobi lain Itu mungkin Bukan tempat yang tepat Untuk kalian semua Tapi kalau kalian mau Foto-foto yang banyak Dan Mau cari kesejukan Mungkin itu tempat yang bagus Jadi Ya itu aja untuk video hari ini Aku gak tau mau bilang apa lagi Sampai jumpa Daaah Daaah Terima kasih.